Salam, salam sadis, salam cuan, ketemu lagi di weekend sabtu ini bersama channel sayur bening Lumayan semalam tiba-tiba di drop ya kan, ya dapatlah tp-tp dikit ya kan Di hedge Juga lagi inilah semalam Ya lagi-lagi seneng aja sih rejeki lagi ada ya Aduh cuma ya disyukurin aja lah Semalam gua kirain emas lagi bagus-bagus Semalam udah dia 30 dolar Nah gara-gara si Jerome speak-speak Langsung kebanting dia bahas soal tapering sama-sama ini ya Rencana Mau naikkan suku bunga soal naikkan suku bunga tahun depan atau enggak Ya adalah ininya plotnya gitu ya Dia sih Jerome Paulnya pengennya tahun 2023 Tapi fat dari state lain Ya kan Itu ada Dia kalau enggak salah itu fat kalau enggak salah 19, 18 kalau enggak salah Plotnya gitu ya Masing-masing ini Ada 9 yang pengen tahun depan dinaikkan suku bunga gitu Jadi masih ada yang banyak tanya soal tapering Saya enggak tahu kalian dapat kabar mana Bilang tapering ditunda kemarin ya Tetap dijalankan menurut ini Malah Rencananya harus kelar Di Pertengahan ton Udah harus kelar katanya Itu yang dibahas kemarin Sama fat Ya kan Karena Gini Kalian baca berita itu Kalian harus analisa Kalian harus tahu gitu Jangan dengar Ini ini saya kasih satu ini Supaya kalian Bukan baca berita Ditelan mentah-mentah Kalian harus belajar Analisa Gitu ya Menganalisa Karena Gini Kita udah tahu Inflasi ini tinggi terjadi Termasuk di Indonesia Sekarang semua pada mahal kan Nah Amerika Apalagi Yang dia print-print banyak uang Semua udah tahu Dia print banyak uang Sekarang Amerika Yang dia takutkan itu Inflasi Ya Itu banyak negara hancur Karena apa Inflasi Ya kan Sudah kita lihat Berapa banyak Zimbabwe hancur Ya kan Itu Haiti hancur Ini Venezuela hancur Ya kan Turki juga Sekarang duitnya Makin enggak-enggak ini Liranya Ya kan Rakyatnya aja Udah enggak mau Males pegang duitnya Gitu Nah Amerika ini Enggak ada cara lain Tappering pasti harus dilakukan Kenapa Pertama Dia harus tekan Inflasi Dia print-print-print Banyak uang Ya Sedangkan Tidak ada Velocity Gitu Ya Jadi bukan kayak Mungkin kalian lihat Banyak ya Kayak yang dijelaskan Channel Mardiguowi kan Suruh print money Print money Itu kalau ada proyek Bisa di ini Putar balik Nanti balik Dibakar lagi Ya Nah ini proyek Enggak ada Di print-print-print-print Helicopter money Display gini gitu Terus Stuck disitu Ya Inflasi naik terus Jadi dia Untuk mencegah ini Pertama Langkah dia pertama itu Ya harus Tappering gitu Ya untuk menekan Laju inflasi Itu tujuan utamanya Gitu Ya Terus juga Seperti Jerome Powell Bilang mau tunda 2023 Sebenarnya banyak Yang gak setuju Karena Langkah yang lain lagi Untuk Menurunkan Inflasi ini Menekan inflasi ini Juga dengan Menaikkan suku bunga Gitu Ya itu juga Harus dilakukan Nah dilakukan Atau enggak Tahun depan Kemungkinan Default Katanya Di Kuartal ketiga Di fall DDD Musim gugur Ya Dan bisa gak terjadi Memang si Jerome Powell nya Gak pengen dia Pengen di Yang lain Udah 9 suara Hampir 50% lah Udah mau Harus Dan Jerome Powell Jabatannya sampai di Februari ini Apakah dia nanti Masih dipilih Menjabat sebagai Chairman Kita gak tau Ya kan Nah ini Analisa ekonomi Karena ekonomi Amerika ini Efek ke dunia Semua Kita harus tau Gitu Jadi kita gak baca Berita Terus tanya Oh gak jadi Berita dari mana Atau katanya Katanya Nah kalau Nah kalau lihat Kemarin kita Lihat dia punya Ini Berita Ya itu Tapering dilanjutkan Tetap dilakukan Apakah di November ini Atau awal Desember Itu yang belum Mereka gak mau kasih tau Exactly day nya Ya Mereka selalu mainin Dia pingpong dikit gitu Ya Tapi itu Pasti dilakukan Jadi Yang kalian tanya Udah jelas ya Jawab udah jelas Karena udah berkali-kali gitu Jadi Pakai analisa kalian juga Jangan Katanya Kalian denger Kalian harus mikir Kenapa harus dilakukan Oh Caranya kenapa Ya Itu Analisa Jadi Kalau kita sering Menganalisa Kita gak gampang Kena Berita Fad gitu Begitu ada berita Fad kita langsung Analisa Bener atau gak Gini Ya Harus ada alasannya Gitu Oke Paham ya Jadi Ada yang tanya Kok market gimana Kita lihat lah Ini Sempat jatuh di 59 Tadi pagi 59 ribu Something ya Ya Kalau gak bisa Hall ini Ya dalam 2-3 hari ini Mungkin Bisa aja Ke 57 Atau ke 55 Gitu Ya Kita lihat lah Saya sih Gak Gak Saya cuma Pantau Kondisi sekarang ini Market sekarang ini Bukan kayak dulu Saya berkali-kali Dari udah setengah tahun lalu Saya bilang Market sekarang Bukan seperti dulu lagi Jadi Gak ada Oh Kok kamu udah Gimana Gak bisa Kita gak tahu Apa yang mau dimainkan Karena Saya berkali-kali Jelaskan Ada grupnya Yang paus juga Tebelah Belum lagi Institusi Ya Nah kayak Kabarnya Saya baca Berita tadi pagi Yang kejadian ini Binance US Ya Di drop Hancur gitu Katanya Institusi Dia marketnya kecil Ya Equity-nya kecil itu Gampang di ini Katanya Ada institusi Yang mau mainkan Binance Atau gak Tau lah Semua ada Politiknya juga Gitu Ya Jadi Institusi Bermain Kartel Finansial Bermain Post-post Yang lain Yang Di Komoditi Juga Main Jadi Bukan Seperti Tahun 2017 Buran Yang dulu Lagi Beda Jadi Istilah Kalau Kami Kayak Saya itu Langkah Selangkah Lihat Kedepan Gimana Market Gak Boleh Gegaba Gitu Ya Buat saya Gak Berduit Apa Kata Orang Ya Karena Duit Saya Gitu Ya Saya Harus Hati Hati Nah Yang Kalian Ikut Youtube Saya Ya Saya Suruh Selalu Wanti Wanti Kita Cari Duit Tapi Hati Hati Gitu Ya Kan Kalau Saya Gak Pusing Saya Kiri Kanan Masih Ada Ini Senin Saya Udah TP Mas Saya Lagi Sausnya Dapat Banyak Kalau 30 Dollar Buset Gara Gara Dia Ini Turun Akhirnya Untung Naik Lagi Ya Adalah Plus 8 Dollar Something Ya Lumayan Lah Dapat Ada Cuan Dikit Dikit Ya Kan Disana Dapat Dikit Ya Udah Gitu Aja Santai Selama Kita Hidup Benar Itu Rezeki Ada Aja Kayak Saya Ajarkan Tangan Kita Di Atas Jangan Jadi Orang Tangan Dibuat Jadi Rezeki Ada Aja Nanti Kita Juga Bisa Salurkan Ke Orang Gitu Ya Jadi Market Gak Banyak Apa Begitu Gitu Aja Ya Singkat Hari Ini Weekend Juga Nggak Ada Apa Yang Perlu Didi Ini Lihat Aja Kedepannya Karena Saya Nggak Terlalu Fokus Ini Lagi Saya Cuma Seperti Saya Bilang Maju Selangka Lihat Selangka Gitu Nggak Guja Nggak Nggak Grusak Grusuk Masuk Market Harus Ini FOMO Harus Ini Walmart Nggak Ya Jadi Beda Gitu Ininya Ya Ya Kembali Kepada Kalian Masing-masing Apapun Yang Kalian Lakukan Saya Selalu Ingatkan Untuk Dior Nggak Ada Orang Hebat Yang Yang Di Ini Nggak Ada Istilah Hebat Gitu Ya Semua Harus Dengan Perhitungan Ya Kan Langkah Yang Tepat Ya Juga Keberuntungan Ya Kalau Nggak Ada Keberuntungan Apapun Bullshit Lo Mau Ngomong Sejago Apapun Teknik Lo Mau Sehebat Apapun Without Luck You Not Gonna Make It Oke Anda Tidak Akan Ini Jadi Tanpa Keberuntungan Keberuntungan Juga Penting Ya Oke Gitu Aja Singkat Have A nice Weekend Buat Everyone Enjoy Di Hari Sabtu Weekend Ini Ya Kan Jangan Pantengin Lilin Terus Ya Kan Jangan Ngepet Zaman Sekarang Pantengin Lilin God Bless You All Be Blessed Be Blessed Be Blessed Immanuel Hallelujah Servus 치� Yes измен